Intro Halo MotoGP Lovers, kembali lagi di Last Lab MotoGP Channel Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan rencana memperbaiki dan memperbagus sirkuit sentul sehingga sirkuit modaliga tidak sendirian Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Water Indonesia atau IMI Babang Susatyo mendukung langkah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mengembangkan sirkuit internasional sentul menjadi West Java Sentul Internasional Circuit Diketahui rencana ini terinspirasi dari Presiden Jokowi yang menyulap modalika menjadi sirkuit kelas dunia WSBK dan MotoGP Bamsud menjelaskan West Java Sentul Internasional Circuit yang berada di wilayah Jawa Barat diharapkan akan mampu menggelar berbagai ajang balap internasional yang menyebutkan Ridwan Kamil bersama IMI dan pengelola sirkuit sentul bertekad untuk melahirkan kembali atau reborn kawasan sirkuit sentul sebagai sport otomotif sekaligus pusat modifikasi otomotif di Indonesia sehingga harapannya akan semakin menguatkan positioning sirkuit sentul sebagai pusat pengembangan olahraga mobilitas dan juga ekonomi sektor otomotif di Indonesia lebih lanjut Bamsud memaparkan kawasan sirkuit sentul yang memiliki luas lahan mencapai 75 hektare ini akan didesain ulang oleh konsultan internasional Populus menurutnya rekam jejak konsultan ini tidak perlu diragukan karena telah banyak mendesain arena motorsport di berbagai negara dunia mulai dari Silverstone Circuit, Alabama Motorsport, Park Circuit, Dubai Autodrome dan Business Park, Iceland Motor Park, The Circuit of Walls hingga The London Grand Prix panjang lintasan sirkuit yang mencapai 4.158 km akan diupgrade sehingga bisa digunakan untuk menyelenggarakan permulauan sekaligus MotoGP pembangunan sarana dan prasarana juga akan dilakukan sesuai standar internasional antara lain, pit building, race control tower, tribun ABCD, padok building 123, Moscow, medical, padok support building, padok sirkuit, helipad dan parkir terangnya Bamsud menambahkan area ini juga akan menyediakan ruang bagi pelaku UMKM untuk menjajakan produknya sekaligus memasifkan fungsi entertainment dan lifestyle yang akan menjadi pendukung kegiatan olahraga balap di kawasan sirkuit sentul sebagaimana diketahui sirkuit sentul yang diresmikan pada tahun 1992 termasuk sirkuit tertua di kawasan Asia Tenggara dan Asia sebab sirkuit serupa di Asia Tenggara seperti sirkuit internasional Sepang Malaysia baru diresmikan pada 1999 sirkuit jalan raya Marinabai, Singapura pada tahun 2008 dan sirkuit internasional Buriram, Thailand pada tahun 2014 menurut Bamsud tidak heran jika berbagai pengelola sirkuit di kawasan Asia Tenggara dan bahkan Asia telah banyak belajar dari pengelola sirkuit internasional sentul dalam hal mengelola sirkuit sekaligus menyelenggarakan balapan sirkuit sentul memiliki reputasi yang tidak perlu diragukan salah satunya pernah mendapatkan The Best Organizer of the Grand Racing Event pada tahun 2008 mereka juga memiliki segudang pengalaman dalam menyelenggarakan berbagai balapan antara lain WSBK pada tahun 1994, 1995, 1996, dan 1997 Muti Jepi pada tahun 1996, dan 1997 All Grand Prix pada 2005-2006, dan 2006-2007 serta Asia Talent Cup pada 2014 Pungkas Bamsud Itu tadi informasi spesial dari Last Live Channel Tetap terus dukung kami Terima kasih, sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton